Halo, selamat datang kembali di channel Nyakan Ajam Saya mohon maaf bila 2 hari kebelakang saya belum sempat mengupload video dikarenakan kondisi badan saya yang tidak memungkinkan untuk upload video dan sekarang masih dalam proses pemulihan semoga kedepannya saya bisa kembali sehat dan kembali bisa mengupload video setiap hari ya Oke, di video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat sebuah mockup kosmetik lagi ya kita butuh silinder, kita edit aja dulu segini ya kita buat yang simple-simple aja dulu mockupnya ya ini extrude scale ya, perintahnya sama aja sih sebenarnya tidak ada yang beda, ini di I, terus di extrude lagi ke atas nah, sudah, seperti ini oh, bentar, kurang ya, kurang ke atas ya oke, segini kayaknya cukup, udah, segini aja lalu, bagian ini ctrl-b yang ini juga ctrl-b oh, yang ini ctrl-b terus yang ini juga sama ini untuk nanti pakai tutup ya jadi sebenarnya tidak terlalu masalah sih kalau ini tidak rapih gitu oke, sudah selesai bagian ini lalu kita akan buat tutupnya oke, silinder lagi oke agak tinggian aja, gak apa-apa lalu I extrude ke atas extrude lagi ke atas scale extrude lagi ke atas dan scale lagi yang ini ctrl-b aja yang ini juga yang ini juga yang ini kita ctrl-r lalu ctrl-b kita scroll mouse-nya ke belakang biar gak ditambah lagi si atgo-nya ALTE, pilih extrude faces long normal lalu geser ke dalam ya oke, sudah selesai ini kayaknya kurang gede ya kita gedein aja cara gedeinnya seperti ini sajalah oke dan ini gedein lagi sip udah kelihatan cukup rapih ini kurang tinggi oke yang ininya buat aja lagi deh nah kayak gini aja ini ctrl-b juga jangan lupa oke selesai kita buat panggungnya lalu aktifkan kameranya ctrl-alt-6-0 lalu lock camera to view-nya diaktifkan ini si kameranya seharusnya berdiri ya oke yang ini saya ganti 1080 udah gini lighting-nya kita kasih string-nya di angka 3000 lupa dikasih titik ya 3.000 kita lihat nah seperti ini kira-kira lalu kita warnain dulu hmm warnanya warna apa ya kita coba warnainya yang defaultnya aja dulu deh warna putih lalu ke edit mode pilih bagian ini pencet angka 3 dulu ya untuk ke vselect yang ini hey kita garis miring dulu deh terus yang ini pilih terus yang ini sih gampangnya tinggal begini aja ya tadi lupa saya garis miring lagi kita kasih warna hampir keemasan ya terus metallic-nya tambahin progress-nya kurangin aja deh nah seperti ini hasilnya terus yang ini juga default aja dulu warnanya lalu ke edit mode terus pilih bagian ini oke lalu tambahin new assign pilih material yang bawah biar sama oke tinggal diganti aja warnanya deh kayaknya agak kusam gitu nah kayak gini bagus oke kita lanjut ke bagian kedua yaitu membuat desain disini atau istilahnya apa ya penempatan desain atau apa pergi ke menu cd lalu tarik desain kalian kesini ya sambungkan color ke base color oke sudah selesai lalu ke menu UV editing dan jangan lupa ini tarik semua ya kalau misalkan yang ini masih ada disini nah masih ada disini tinggal tarik aja kesini g y ya tariknya kalau sudah selesai ke menu layout dan kita beri podiumnya pakai silinder sudah itu ctrl-a scale lalu ke edit mode ctrl-b nah segini lalu ctrl-3 untuk memberikan efek sub di vision surface gak gedein aja si podiumnya biar sesuai dengan si produk sudah ini kita tinggal posisikan deh seperti ini kamera dulu deh ke mode kameranya ntar ini nya ke depanin dulu ke mode kamera nah ini kayaknya saya ganti lagi deh nah ini ditukar aja teker lagi deh ke awal pada akhirnya nah seperti ini sudah kita kasih ornamentnya berupa UV sphere ctrl-3 untuk menghaluskan kita tempatkan UV sphere nya di belakang kembali lagi ke mode kamera atau tekan 6 pad 0 lalu duplikat aja lagi g y lalu perkecil kita tarik ke bawah nice lalu sip deh kita tarik ke sini oke sip mayan ya yang ini kita kasih aja deh warnanya biar lebih keliatan menarik aja nah kayak gini bagus kita coba ke rendernya ke cycles terlalu ini ya terlalu terang kita ke color manajemennya dulu filmiknya ganti ke standar looknya ke ganti ke high contrast oh padahal ini cuma pake sun doang kita kurangi deh sunnya ke angka 2000 mungkin dan angle nya tambahin jadi 24 derajat kita akan ganti eh kita akan kasih tekstur berupa marble ya kita ctrl-shift-t lalu pilih marblenya yang ini yang ini yang ini nah seperti ini udah wow ada refleksinya udah bagus ini warna putih kita ganti aja oke kita akan selesaikan dengan photoshop sebenarnya photoshop cuma memberikan daunnya aja sih kenapa gak di blender karena di photoshop lebih cepat dan lebih ringan dibandingkan blender saya harus membuat lagi si daunnya dan itu akan memakan memori yang cukup besar tapi gak apa-apa ya biar sekalian kita belajar dua aplikasi sekaligus kita render f12 oke sudah selesai bagian pertama tadinya sih pengennya langsung di satu video tapi sesuatu yang tidak terduga kita membutuhkan aplikasi photoshop untuk terakhirnya ya tapi gak apa-apa semoga bermanfaat mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam penyampaian tutorial sehat selalu tetap semangat terakhir latihan dan sampai jumpa di tutorial-tutorial berikutnya dadah selamat menikmati